Seorang tahanan kasus Asusila terhadap anak kandungnya tewas di dalam kamar tahanan di Polres Metro Depok. Diduga korban tewas, Usai dianyai oleh sejumlah tahanan yang berada dalam satu kamar tahanan. Usai menjalani otopsi di rumah Saki Polri, Kramajati, Jakarta Timur, jenazah JU tiba di rumah duka di wilayah Bojonggede. Di saat tanggis keluarga pun tidak terbendung. Sebelumnya, JU ditahan lantaran kasus Asusila terhadap anak kandungnya. Diduga korban tewas karena dianyai sesama tahanan lainnya. Menurut salah satu keluarga korban, sebelum dianyai, al-mahrum sempat diminta untuk menyerahkan uang senilai Rp1.500.000 oleh salah satu tahanan yang berada dalam satu penjara. Pertama, kepala kamar ada informasi, minta uang sama istrinya. Jadi si korban ini dimintakan uang Rp1.500.000 oleh kepala kamar. Akibat penganyaihan tersebut, korban mengalami luka lebam pada tubuhnya. Korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga wilayah Tonjong, Kabupaten Bogor. Kasus tersebut masih ditangani pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki melaporkan.